di lanjutannya kita akan ini matrik ideal positif atau negatif jadi di matrik ideal positif negatif ini tebelnya udah beda dari tebel sebelumnya jadi sebelumnya kan kayak gini ada kriteria 1, 2, dan 3 sampai seterusnya ini perulangannya berurutan ke bawah gitu sedangkan di matrik ideal positif atau negatif ini perulangannya akan nambah ke kanan gitu jadi barisnya akan tetap satu baris data ini yang nambah itu ke kanan kalau seandainya ini ada alternatif 10 maka dia akan nambah-nambah ke kanan sampai 10 kali jadi di video ini saya akan fokuskan dulu di matrik ideal positif positif dulu kalau seandainya gak terlalu lama nanti akan saya coba kejar ke yang negatif cuman kalau seandainya durasinya udah panjang kita cuman bahas di video ini sampai yang positif saja oke lanjut ke codingnya di top 6 proses ya sebelumnya kita udah kasih komen ini matrik ideal positif atau negatif untuk tebelnya untuk tebelnya saya udah pertimbangkan tadi sepertinya lebih mudah kalau di itu di hapus yang sebelumnya dirombak gitu ya jadi di dalam komen ini kita buka tag php dulu jadi saya butuh melakukan seleksi ke tabel kriteria untuk menghitung jumlahnya jadi disini tau variable key biar gak bentrok saya kasih namanya key kayaknya 3 udah ada ya key 4 aja ya key 4 key 4 4 key 4 4 aja saya bikin mysqli query seperti biasa di fungsi mysqli ini kita butuh variable koneksi parameter yang pertama setelah itu parameter yang kedua itu sinta sql jadi sinta sql nya select all from kriteria jadi kita ini gak usah ascending atau descending order by nya gak butuh jadi tujuannya query ini untuk menghitung jumlah jumlah apa namanya jumlah data yang ada di tabel kriteria saya kasih variable h disini variable nya singkatan dari hitung jadi saya singkat jadi variable h variable hitung saya singkat jadi h mysqli untuk menghitung itu mysqli 6 rows parameter yang kita ambil dari variable key 4 nah jika sudah kita sudah punya nih variable yang akan menampung jumlah baris yang ada pada tabel kriteria setelah itu kita robak tabel nya sedikit dimulai dari tabel tabel yang baris pertama nih jadi kita butuh disitu namanya kriteria ya kriteria disini namanya kriteria oh jangan diganggu dulu yang dibawah biar mudah saya kasih nih setelah TH kasih disini baris baru terus disini ada TH disini judulnya kriteria kita lihat di hasil browser nih kriteria biar si kriteria ini selalu di tengah seperti ini jadi saya akan tambahkan disitu call span di dalam TH ini ya call span call span nya ini selalu mengikuti berapa jumlah kriteria yang ada jadi kalau sendainya kriteria ini ada 5 maka disini muncul 5 nah datanya bisa kita ambil dari variable H ini jadi ini salah satu tujuan saya bikin seleksi data seleksi data ke tabel kriteria untuk menghitung jumlah barisnya nah disini kita bisa buka tag PHP pastikan tanda kutip dulu hanya ada ya terus disini buka tag PHP tutup tag HP echo variable H nah gitu refresh call span variable H belum ke tengah sepertinya saya kelupakan sesuatu call span echo oh variable D ya salah ketik ternyata ya maklum gak fokus tadi ada pesan masuk nah ini ini gak sampai kanan berarti yang dispan berapa ya 1 2 3 4 5 6 berarti di kriteria cuma ada 6 data sedangkan kolomnya ada 8 karena yang dispan sampai 6 ya sampai sini cuman gak masalah ini untuk bagian atas tebelnya udah oke saya rasa kita lanjut ke baris di bawahnya baris di bawahnya itu disini nanti muncul alternatif yang pertama apa kedua ketiga dan keempat gitu ya jadi kita munculkan nama kriterianya berderet dari kiri ke kanan nah caranya kita bikin baris baru lagi TR jadi di tebel untuk bikin baris baru tinggal tambah TR cuman di dalamnya harus ada TH atau TD gitu saya ingat saya TH ini tebel hider kalau TD tebel detail saya ingat saya ya koreksi kalau salah nah di dalam bagian ini kita akan melakukan seleksi data semua nama kriteria yang ada pada tabel kriteria jadi disini kita akan lakukan seleksi lagi nah disini setelah TR enter aja saya akan kasih jarak beberapa spasi ke bawahnya maksudnya nah buka tag php disini saya akan lakukan seleksi data lagi key key variable key 45 aja kali ya key 45 sama dengan mysqli key key 45 ini mudah-mudahan kalian semangat 45 ya jangan nyerah gitu ya pusing-pusing sedikit tahan aja mysqli disini kita akan lakukan select all from piteria piteria order by id piteria ascending nah di bawahnya kita bikin while perulangan untuk mengulang-ulang sesuai dengan jumlah data yang ada pada tabel kriteria variable saya kasih disini d singkatan dari data terus kasih inisial 45 untuk mencocokkan si key 45 inilah parameternya nanti gitu mysqli fetch asok buka kurung tutup kurung masukkan parameternya key 45 terus di dalam sini biasanya saya echo kan sih cuman biar tidak tidak bingung saya tutup dulu tag php disini enter 2 kali terus buka lagi tag php nah jadi di yang tersisip di tengah-tengah ini ini elemennya html gitu jadi cth ini kita cut kita masukkan ke dalam perulangan yang disini paste nah di dalam sini kita ekokan yang diulang-ulang oleh proses while ini ekokan variable d45 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 disitu kita ekokan nama kriteria nama kriteria jika sudah save saya akan lihat hasilnya nah ini pendidikan pengalaman kerja kesehatan kepribadian baik nah jadi semua kriteria kita muncul gitu ini belum di tengah bentar biar dia di tengah saya daripada pakai css bi cara paling simple itu saya kasih text center aja disini gini cara text center nah gitu selanjutnya si kriteria saya masukkan ke dalam text center ini cara tradisional nih kalau saya bilang nah di tengah dia kan oke kita lanjut ini nama kriteria sudah muncul berarti kita selanjutnya akan munculkan ini nih y1 plus y2 plus gitu kan y3 plus gitu jadi ini baru oh desain table dengan cara tradisional kalau yang modernnya mungkin ada banyak tutorial lain ya di youtube silahkan dicari sendiri kita sampai disini tadi ya tr yang ini ya terus tr selanjutnya nih kasih jarak yang banyak biar gak bingung nanti lihatnya kalau udah terlalu rapat ya ini tr terus ini ada th jadi ini untuk si y lagi ya untuk y ini caranya kita tinggal tambahin disini nih setelah tr enter gitu buka lagi nih buka lagi tuh take php enter 2 kali di dalam sini kita pakai perulangan for for buka kurung tutup kurung kurung kerawal buka dan tutup nah kasih jarak ke bawah di dalamnya kita kasih ini variable n sama dengan 1 lalu kasih spasi biar jelas n ini yang keduanya n kecil dari kecil sama dengan dengan variable h terus yang ketiga ini variable n plus n plus plus jadi maksudnya kita kenalkan dulu nih variable n nya sama dengan 1 terus yang kedua ini logika nih jika variable n kecil sama dengan h jadi ini kondisi berhentinya perulangan for gitu jadi kalau gak ada kondisi berhenti si for ini bakalan mengulang-ulang terus sampai crash memory nya ya bagi yang gak tau apa itu crash atau saya yang salah coba di googling googling lagi gitu crash memory apaan ya terus ini ini kondisinya nih jadi di for itu kita nanti bisa kasih nilai n nya plus plus naik terus atau minus minus berarti nilainya turun-turun satu terus gitu ya oke ini kan perulangan terus di perulangan ini saya akan putus tag php kasih jarak buka lagi tag php ini cara tradisional ya cuman buat pemula saya rasa efektif karena tidak banyak yang harus dihafal atau dipahami cukup pahami kalau di dalam tag php ini elemen php kalau di luar tag php ini elemen html kalau di dalam tag script itu elemen javascript biasanya gitu nah di dalam sini kita cut si th yang di bawah ini cut masukin dia ke dalam perulangan for salah klik nah gini nah di dalam th ini kita tulis huruf y ya y nya kapital atau enggak ya kita lihat di top 6 2023 hmm kayaknya y nya y kecil biasa ya enggak kapital berarti y biasa disini terus kita butuh tag sub ya eh enggak bisa langsung di tap mungkin harus gini nih kasih jarak tap nah gitu sub sub ini biar ini nih subset kalau enggak salah singkatan dari subset subset atau iya subset mungkin ya biar kayak gini ya kayak angka 1 ini jadi dia dikecilin ke bawah gitu kalau yang supernya ini kecil ke atas saya enggak tahu istilah istilah umumnya apa gitu ya cuman saya biasa bilang kecil ke bawah kecil ke atas gitu ya nah nih sub kalau sub ini ke bawah nih jadi kita ekokan disini variable n buka tag php lagi echo variable n kalau sudah save kita lihat hasilnya nah gini hasilnya y1 cuman kita jangan kasih jarak ya ini karena ada jarak satu spasi saya akan hapus jaraknya disini setelah sub kita butuh si tag super nah biar kecil ke atas gitu super kecil ke atas sub subset ya mungkin ya kecil ke bawah ini tanda plus ya tinggal ketik plus ini di langkah spasinya save nah gini dia nah mirip kan dengan yang ini jadi ini y1 plus y2 plus sampai y6 plus gitu jika sudah sampai disini lanjut kita ke bagian ini kan bagian t-head mana t-head nah ini bagian t-head sudah oke ini bagian t-head lama ini kan bagian t-head baru sampai sini ini yang lama ini hapus saja nah ini ada t-head t-head tutup ini dirapatkan saja ke atas oke bagian t-head sudah kita lihat hasilnya nah kini sekarang bagian bagian t-head detailnya lagi pastikan pasti dia di t-body nah ini di t-body di t-body biar gak susah kayaknya saya hapus semuanya ini t-body tutup oke tahan shift pakai panah atas pencet-pencet terus sampai ketemu t-body buka jadi ini harus fokus t-body di sini hapus save refresh nah ini dia berarti t-head sudah selesai tinggal t-body lagi nih t-body kita ulang beberapa coding yang sebelumnya gak apa-apa ya biar mahir gitu cuman gak gak sepenuhnya mirip gitu makanya saya hapus dia sedikit berbeda cuman sedikit gitu sedikit berbeda dan sedikit bertambah jadi di t-body kita butuh assign satu variable i jadi saya buka take php dulu disini oke assign variable i variable i sama dengan 0 variable i sama dengan 0 terus disini ada variable apa ya bagusnya biar gak bentrok saya kasih variable a aja kali ya variable a sama dengan mysqli query jadi ini query di dalamnya seperti biasa ada variable koneksi setelah itu kita melakukan seleksi data ke tabel kriteria select all from kriteria order order by id id kriteria ascending oh bentar saya mau cek tabel kriteria dulu tabel kriteria ini oh iya saya kira ini yang ada dua gitu ya dua foreign key maksudnya oh bukan yang ada foreign key kalau yang kriteria dia gak ada foreign key nah kalau si tabel alternatif ini juga gak ada foreign key kalau nilai matrik kayak nilai matrik yang ada foreign key ya benar ya kalau di nilai matrik id matrik ini kan primary key terus id alternatif foreign key id kriteria foreign key oke sepertinya kita bisa lanjut disini order by id kriteria ascending ya karena kita hanya melakukan pada tabel yang tidak ada foreign key oke eh disini oh ada perulangan perulangan ya 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 oh kita belum ada tr ya kalau gitu di luar tag php ini saya akan tambahkan tr nya dulu nih tr buka tr tutup setelah itu harusnya yang ini ini nih di dalam tr gitu kita cut dulu nih cut masukkan di dalam tr tr ini ya saya kasih jarak deh biar gak perih mata melihatnya nah gini jika sudah berarti tinggal membuat perulangan while while nya disini nih while buka kurung tutup kurung buka kurung 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 diambil dari variable oh variable d data a a inisial di variable a ini ya yang akan jadi parameternya mysql fit asok buka kurung tutup kurung oh saya salah lagi nih ini harusnya di dalam while jangan di luar while di dalam kurungnya ini nih dia jadi parameter buka kurung tutup kurung masukkan variable a sebagai parameternya jika sudah disini di bagian yang selanjutnya ini kita akan lakukan assign assign variable baru variable id alternatif saya assign namanya id alternatif id alternatif sama dengan diambil dari variable da sama dengan iya ya ini buat id alternatif ya udah bentar id alternatif cuman di dalamnya id kriteria jangan id alternatif ya ini saya ada contekan ke coding sebelumnya jadi biar kalian gak bingung ini saya bikin jadi id crit pake underscore di bawahnya yang menandakan itu data dari tabel id kriteria gitu jika sudah di assign di bawahnya saya akan tambahkan comment ambil nilai jadi ini ambil nilainya dulu nih ke tabel jadi disini ada lagi my sql query dengan variable n sama dengan my sql query buka kurung tutup kurung disini ada variable k select all aduh shift nya lepas duluan select all from nilai matrix nilai matrix where id kriteria sama dengan kutip 1 2 kali titik koma atau mengakhiri sintax sql nya terus di dalam ini kita masukkan variable id crit ini ini nah itu fungsinya id crit kita assign disini dia untuk jadi where clause nya jadi jika sudah disini kita echo kan jangan di echo kan dulu jadi di bawah sini kita kan udah melakukan seleksi data enter kita butuh variable baru lagi ini si c kita assign dia dengan nilai 0 setelah itu setelah kita assign c dengan nilai 0 kita assign lagi variable benar saya kasih komen disini oh deklar rasikan variable pembantu pembantu hitung nah jadi ini yang dibawah sini yang akan membantu kita dalam menghitung dan memhitung kita aduh berlepotan saya ngomongnya nih yang akan membantu kita dalam proses menghitung top sis nya gitu ya terus ini variable pembantu yang kedua y max maksudnya ini variable y yang akan menghitung maksimal nya gitu ya bentar buka excel dulu gak nih ya buka excel dulu deh biar paham ya kalian mana excel nya oh excel nya ada di top sis 2023 ini dia ada di top sis 2023 ya nah ini dia mana yang bobot ternormalisasi ini yang terbobot nah ini dia nilai a plus disini dia pakai inisial a kalau di program kita kan pakai inisial y gitu ya jadi disini rumusnya diambil dari ini jika benefit maksudnya si c4 nih si c4 yang di atas sini c4 itu kan oh kriteria ya kriteria jika kriterianya itu cost ini patokannya disitu cuman di logikanya jika benefit maka ambil nilai maksimalnya antara c29 sampai c35 c29 ini sampai c35 ini jadi jika si c4 nya benefit maka ambil nilai maksimal yang ada disini nah jika dia cost maka ambil nilai minimal yang ada disini makanya yang muncul disini nilai yang paling kecil 1,4 sampai seterusnya ini 1,4 karena dia sifatnya cost jadi kalau yang cost ambil yang kecil kalau yang benefit ambil yang besar diantara sebaris ini nah itu alasannya saya pakai ini ini variable ymax jadi kita ambil nilai maksimalnya jika dia benefit dan kita ambil nilai terkecilnya jika dia cost oke lanjut kita codingnya jadi si ymax itu kita assignkan dia sama dengan array jadi kita deklarasikan si emak sini tipe datanya array gitu nah barulah di bawah sini ada perulangan while buka kurung kurawal tutup kurung kurawal disini ada variable dn variable dn itu diambil dari n ini jadi saya deklarasikan yang baru data n gitu ya jadi konsep saya moddingnya biar simple kayak gitu aja data si n karena kita ngambil parameternya dari variable n my sql page asoc variable n jadi si variable n di dalam ini ada perulangan di dalam perulangan kita assign disini variable id kriteria idk aja saya singkat ya idk sama dengan variable dn variable dn disini karena dia untuk mengambil id kriteria kita isi indeksnya id underscore kriteria sesuai dengan nama kolom yang ada pada tabel nilai matrik karena dia ngambil dari n n ngambil dari tabel nilai matrik terus di tabel nilai matrik ada id kriteria mari kita cek tabel nilai matrik ada id kriteria nah ini patokannya kayak sini jika sudah kita lanjut prosesnya di id kriteria ini sudah kita assign sebagai variable idk terus kasih jarak kebawah saya akan kasih komen disini untuk cek id alternatif pada tabel nilai underscore matrik skip jika tidak ada jadi ini yang akan membantu jika proses perhitungan matriknya ini sudah di periode yang kedua sampai selanjutnya kalau seandainya masih periode pertama aman sih gitu ya cuman kalau seandainya sudah yang kedua biasanya kalau tidak ada yang kayak gini itu datanya akan tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya saya kasih disini cek variable cek id underscore alt sama dengan diambil dari variable dn terus disini saya ambil id underscore alternatif jangan lupa titik koma id alternatif enter terus di bawah sini lanjutannya saya akan bikin variable key key satu satu aja ya saya coba key satu satu tiga kali aja mudah tidak bentrok ya my skly key wery buka kurung kurung titik koma variable k untuk koneksi terus di dalam sini untuk sintag skl nya kita melakukan select data ke tabel alternatif 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 world id alternatif id alternatif sama dengan id alternatif sama dengan cek id alternatif ini dia cek id alternatif copy terus paste di dalam sini nah terus di bawah sini variable c itu untuk singkatan dari count jadi saya singkat jadi c aja jadi tujuannya untuk menghitung ya inisialnya saya samakan aja dengan satu-satu di atas sama dengan my skly oh bukan bukan jangan fetch asok ya kita mau menghitung jumlah baris pakai yang 6 row 6 row variable key 111 terus di bawah sini kita ada if yang fungsinya untuk menghitung berapa data yang ketemu dari variable c if variable c 111 besar dari 0 maka nah yang akan dilakukan dari if ini maksudnya itu jika si nilai c 111 ini ada gitu ya maka kita lakukan proses top size-nya di dalam sini kasih komen nilai kuadrat nah ini untuk nilai kuadrat nilai kuadrat saya assign variable baru variable nilai nilai kuadrat sama dengan 0 kita assign dulu terus di bawahnya oh variable k variable k udah ada untuk koneksi ya jadi ini biar gak bentrok saya kasih namanya apa ya bentar-bentar kita samakan dengan coding yang ada di atas ini pas variable k yang menekukan select nilai matrik saya kasih apa ya kita samakan k2 ya k2 sepertinya bisa nih jadi saya kasih namanya k2 aja menyamakan dengan proses yang sebelumnya nih yang disini jadi k2 sama dengan my sql query buka kurung untuk kurung titik koma variable k untuk koneksi titik dua-dua kali untuk sintak sql nanti kita lakukan select data from nilai underscore matrik where id underscore kriteria sama dengan idk nah kita ambil dari idk sama dengan id kriteria setelah itu kita lakukan order buy nya ke id matrik ya id matrik ascending saya mau cek kalau kita lakukan order ke id matrik id matrik ya id matrik atau id alternatif cocoknya ya oh iya matrik pasti akan dihapus kayaknya boleh 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 kita lakukan order ke id matrik terus jika sudah sampai ke adri matrik selanjutnya kita lakukan perulangan lagi nah perulangannya emang bakalan banyak gitu ya soalnya ini kodenya masih struktural cuman untuk pemula ini saya rasa yang paling mudah untuk dipahami mungkin sebagian kalian ada yang mungkin lebih nyaman itu dengan konsep OOP bukan struktural kayak gini cuman saya lebih cenderung kayak yang struktural ini disini ada variable D kuadrat untuk mencari nilai kuadrat sama dengan mysql page asok dari variable k2 jadi ini proses ini mirip dengan yang di atas sini dari yang ini ini yang ini mirip bisa di copy cuman saya bakalan lanjut ngetik biar kalian bisa ingat dan nempel caranya ini nah jika sudah ini sudah sampai variable k di dalam sini saya kasih jarak yang selanjutnya di dalam variable k kita ada proses tambahannya ini bagian 2 jadi ini memang ada 2 kali gitu ya sebentar saya mau berpikir sejenak mau dibikin 2 kali atau tidak ya soalnya ini kalau dibikin 2 kali mungkin dia lebih mudah cuman kalau dibikin sekali agak sulit cuman hemat dari baris coding gitu ya kayaknya bikin 2 kali aja deh nah ini bagian 2 untuk cek ID alternatif pada tabel nilai matrik skip jika tidak ada jadi komen ini sangat membantu nanti jika kalian mau ngerombak programnya gitu jadi saya biasanya selalu kasih komen komen biar kedepannya kalau kita mau ngerombak kita jadi dimudahkan gitu jadi ini cek ID alternatif biar tidak band drop sepertinya saya akan bedakan dengan coding yang sebelumnya gitu saya bedakan jadi yang mana ya atau saya kasih underscore aja di belakangnya ya saya kasih underscore aja soalnya disini udah kepake satu cek ID alternatif nah ini yang kedua saya kasih underscore aja di belakangnya untuk menghindari biar datanya gak tertimpa gitu jadi disini ada variable d kuadrat sama dengan di dalamnya indeksnya ini ID alternatif ID alternatif alternatif setelah itu disini ada variable key satu satu cuman underscore saya kasih underscore biar gak tertimpa datanya alasannya sama gitu ya equery variable k lalu disini kita punya select data from alternatif alternatif word ID underscore alternatif sama ringan disini kita ambil dari yang ini nih cek ID alternatif yang pakai underscore pasti disini jika sudah ada lagi nih if nya mirip dengan yang sebelumnya if variable key satu satu yang underscore besar dari 0 disini jika besar dari 0 kita lakukan disini proses nilai kuadrat sama dengan variable nilai kuadrat ditambah buka kurung tutup kurung untuk memprioritaskan proses yang ada di dalam kurung di dalamnya itu ada D kuadrat D kuadrat kita ambil D kuadrat dari yang ini D kuadrat dengan indeks nilai nilai gitu jadi nilai ini dikali dengan nilai ini juga jadi ini rumus untuk mencari pangkat ya mencari kuadratnya gitu ya misalnya 3 kuadrat kan sama 3 dikali 3 dikali 3 oh enggak ya 3 kali 3 ya bingung saya lupa ya cuman di catatan saya kayak gini oh ini bukan kali geng ini harusnya tanda tambah gitu nah yang dikali yang di dalam kurung ini jika sudah ini udah diproses ya nah ini di luar tanda kurung kurawal if terus di luar tanda kurung kurawal yang perulangan while ini kita kasih jarak dan kasih komen hitung jumlah alternatif nah disini saya bikin variable jml underscore alternatif sama dengan mysql lequeue mysql lequeue langsung kasih variable koneksi koma terus seleksi datanya ke alternatif select all from alternatif alternatif terus seperti biasa ini ada variable baru lagi jml a gitu jadi ini singkatan dari jumlah alternatif ya sama dengan mysql 6 rows kita jumlah kita hitung jumlah baris yang ada pada table alternatif jumlah data yang ada pada table alternatif maksudnya sama terus di bawah sini saya kasih komen lagi nilai bobot kriteria kita dalam kurung saya bikin disini rata rata ya terus kita assign beberapa tabel pembantu bobot sama dengan 0 oh titik koma harusnya terus ini variable t nilai ini rencana saya kalau sudah selesai sampai akhir saya akan bahas ini lebih detail maksudnya apa gitu ya kenapa harus sampai kayak gini gitu jadi untuk sekarang biar menghemat waktu saya selesaikan dulu sampai habis alur codingnya nanti penjelasannya insyaallah kalau ada waktu ada kesempatan saya jelaskan sedikit lebih detail terus di bawah sini ada variable k2 lagi k2 lagi sebelumnya saya sudah bikin k2 atau belum sudah k2 sudah disini berarti saya bikin variable k22 lagi variable k22 sama sama dengan mysql query variable koneksi terus disini kita lakukan seleksi data ke nilai matrik from nilai underscore matrik where id underscore kriteria underscore kriteria where id underscore kriteria sama dengan disini variable idk terus ordernya lagi order by id matrik 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 ascending terus di bawah sini ada overulangan while jadi while buka kurung buka kurung tutup kurung kurung yang while nah disini kita masukkan variable namanya itu dbobot dbobot sama dengan mysql fetch asok parameter dari variable k22 nah ini untuk mencari bobot nih variable dbobot kita butuh variable tnilai sama dengan variable tnilai ditambah variable dbobot dengan index nilai dan ini tnilai dbobot jika sudah selanjutnya selanjutnya ini nilai dbobot kan sudah diesankan ke tnilai ya dan dia akan bertambah-tambah terus nih jika sudah bertambah-tambah terus di luar kurung krawal si while ini kasih jarak oh bentar-bentar enter jadi disini saya akan assign lagi sebuah nilai proses dari variable bobot sama dengan variable nbob nbob oh oh salah ini bukan nbob ya variable bobot disini variable tnilai variable tnilai itu dibagi dengan variable jml underscore a nah begini jadi nilai tnilai dibagi dengan jml underscore a maka akan dapat nilai bobot ternormalisasi nah jika sudah dibawah sini saya akan kasih komen lagi nilai bobot oh ini harusnya jangan tanda dolar ya tanda pagar nilai bobot nilai bobot input jadi nilai bobot dari input itu berapa aja gitu ya saya pesan variable baru b2 sama dengan mysql query buka kurung variable k jadi disini kita lakukan select all from select from criteria where where id underscore criteria sama dengan variable id k id kriteria ya terus disini kita assign variable baru nbot nbot sama dengan mysql fetch asok terus disini ada variable b2 sebagai parameternya dan variable bot aja nih yang kedua nih yang akan menampung nilai ya variable nbot diambil dari bobot diambil dari bobot terus proses selanjutnya variable v ini value ya singkatan dari value round yang dibulatkan ini fungsi untuk membulatan titik koma di dalamnya ada round ada proses yang didahulukan di dalam sini jadi di aritmatika yang di dalam kurung ini kan didahulukan makanya saya bikin tanda kurung dua kali lagi di dalam round jadi disini variable dn nilai jadi nilai ini diakarkan gitu s q r t akar dari variable nilai kuadrat jika sudah proses ini nanti akan dikalikan dengan variable bobotnya gitu nah ini kita kasih berapa digit ya kita diprogram setelah koma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh 9 kita pakai 9 digit setelah koma jika sudah di dalam sini kita baru si variable ymax kita isi nilainya ymax ini indexnya kan biasanya di array itu kan disini bisa kita kasih ymax 1 terus diproses gitu kan diproses mungkin ymax 1 ini diambil dari nilai value nah nilai proses ini mungkin dapat 1 4 blablabla gitu kan jadi si ymax 1 nilainya 1,4 terus diulang lagi proses ini harusnya yang selanjutnya kan ymax 2 ymax 2 1,9 masuk lagi diulang yang ketiga ini harusnya yang ketiga gitu jadi biar nilainya terus bertambah indeks ymax ini kan harus dinamis menyesuaikan jika masuk yang ketiga ini jadi tiga jika masuk yang keempat ini jadi keempat gitu makanya di dalam sini saya gak kasih langsung nilai yang statik cuman kita kasih dinamis dengan variable c karena variable c ini dia akan terulang terus kan c kita udah deklarasikan di atas sini oh nih c sama dengan 0 jadi untuk perulangan pertama disini c sama dengan 0 terus disini karena array itu dimulai dari 0 jadi ini 0 dulu nih gitu setelah itu jika sudah selesai ini masukin nmc dengan array 0 maka variable c ini kita increment jadi nambah jadi c ini nilainya akan berubah jadi 1 c 1 2 3 sampai seterusnya dengan jumlah kriteria yang kita miliki jika sudah oh sampai sini kita udah punya y max terus di dalam ini yang si perulangan ini juga perulangan nah disini jadi biar mudahnya setelah c ini ada kurung perawal pertama setelah c kedua setelah c ini nah disini kasih jarak dan di dalam setelah jarak ini saya akan tambahkan sebuah if buka kurung tutup kurung disini variable n bot maksudnya kita akan cek sifatnya gitu ya aduh kutip satunya lupa geng nah jika sifatnya ini benefit gitu jadi kita cek benefit benefit jika cek sifatnya benefit oh jika benefit disini kita echo kan apa yang akan kita ekokan yaitu dia si y maksimal ini ya jadi biar mudah nih dalam komen ini kita bikin tag td td buka td tutup langsung di dalamnya oh kayaknya saya putus ya kasih kutip 2 kali diantara kutip kasih tanda titik 2 kali terus disini baru kita pakai fungsi maksimal untuk ngambil nilai maksimal dari sebuah array array yang kita miliki itu kan ini si ymax jadi si ymax masukin ke dalam fungsi maksimal nah jadi cara bacanya gini jika nilai bobot sifat nilai bobotnya itu benefit maka ambil nilai maksimal dari y maksimal sebaliknya jika dia itu sifatnya cos maka yang diekokan itu bukan yang maksimalnya yang minimalnya kita bisa copy terus maksimal ini ganti jadi minimal ini fungsi minimal yang akan kita ekokan gitu ya harusnya sampai sini selesai sih untuk yang positif ada error mari kita cek dulu disini array to string conversion line 429 429 itu kayaknya ada salah ketik atau kelupaan saya ya ini mysqli query kek select select all form alternative where id alternatif check id alternatif mysqli query mysqli query variable k komanya ada select all from alternative where id alternative sama dengan check id alternative gak ada kesalahan ya sebelumnya mungkin ya oh ini nih ini sama ringannya aduh gak fokus ya hapus sama ringannya nih save, gara-gara sama ringan disini nih terus yang tadi udah, terus ini lagi nih 431 lagi object of class mysqli result could not be convert into integer katanya 431 431 gak bisa di convert ke integer maksudnya apa ya oh mysqli ini harusnya 6 rownya kelupaan saya nih oh iya iya harusnya ini ini pakai kayak gini nih biar cepat saya kopas aja nih copy di bagian ini key 1 1 1 underscore 1 1 underscore enter pasti bedanya kita tinggal nambahin underscore disini underscore disini save lalu balik ke browser dan refresh 432 lagi 432 oh masih yang tadi ya oh ini bukan c nih harusnya oh iya jadi ini kan c11 ya ini harusnya juga c11 yang ada underscore save terus ada error lagi di 449 gitu ya kita cek dulu dulu nih 449 mana dia 449 449 wild and bot wild day bobot dia 449 mysqli fetch asok variable k22 k22 ya apa yang salah disini select all from nilai matrik where id kriteria sama dengan idk order by id matrik ascending wild nilai bobot mysqli underscore fetch asok variable k22 terus disini ada t nilai sama dengan t nilai kita tambah d bobot terus nilai seperti ini gak ada yang salah ya coba kita baca komen error nya uncount type error mysqli must be of type mysqli result bold give in mari kita lihat fungsinya salah kah 449 tadi mysqli mysqli benar ya 449 449 kita tahu yang ini select all mungkin dari sini nih variable k22 mysqli query variable k select all from nilai matrik where idk where idk oh ini salahnya disini nih where idk ketik 2 kali ya harusnya 1 kali aja nih where clause itu disintak mysql hanya boleh 1 kali gitu nah akhirnya kita cocokkan ke excel karena dia sebaris kita bisa bikin lebar kayak gini angkat sikit ke atas aduh aduh kenapa nih slow geng nah yang pertama ya kita kan baru yang positif 1,46385019 sama 1,953 sama ini juga sama 1,888 sama ini juga sama ya nah berarti untuk matrik ideal positif sudah tinggal yang ideal negatifnya yang belum jadi ideal negatif saya akan lanjutkan di video selanjutnya karena ini udah berapa jam udah sampai 1 jam atau belum ya oke segitu dulu selamat menikmati selamat menikmati